Intro Hai, balik lagi di channel Dewi Gadget Bersama saya Dimas Wayuka Di kesempatan kali ini saya akan membahas Kelebihan dan kekurangan dari iPhone 12 Pro Max Selama pemakaian kurang lebih 1 minggu Jadi, simak terus videonya Intro Kita mulai dulu dari kelebihan iPhone 12 Series tahun ini Yang pertama adalah desain dan buik materialnya Tidak bisa dipungkiri iPhone 12 Series tahun ini Memiliki bahasa desain yang memiliki karakteristik yang sangat kuat sekali Ini mereka menggunakan desain ikonik ala Steve Jobs Yang mana kita dibawa bernostalgia kembali di iPhone Series keempat dan kelima Dan di iPhone 12 Series tahun ini Apalagi yang versi Pro Ini memang frame-framenya dikelilingi oleh stainless steel ya Ini jadi serasa lebih premium dibandingkan dengan versi non-pro Sebenarnya saya sudah membahas masalah desain ini di iPhone 12 mini review Kalian bisa cek di pojok kiri atas ini Kalian bisa cek dan itu adalah alasan mengapa iPhone 12 Series tahun ini Memiliki magnet yang luar biasa in terms of design and buik materialnya Dan kemudian kelebihan kedua yang saya rasakan di iPhone 12 Series ini adalah sertifikasi dan proteksinya Kalau kita ngomongin soal proteksinya terlebih dahulu Di tahun ini iPhone 12 Series ini sudah menggunakan di bagian depannya itu menggunakan Ceramic Sheet Yang mereka mengklaim 4 kali lipat lebih tahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya Dan untuk sertifikasinya ini sama-sama sebenarnya menggunakan IP68 Yang mana mereka mengklaim ini lebih tahan di kedalaman air 2 meter dibandingkan dengan tahun lalu Yang tahun lalu itu sekitar 4 meter per 30 menit Sekarang di iPhone 12 Series ini diklaim 6 meter per 30 menit Which is really nice Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah Untuk varian terrendahnya di iPhone 12 Pro dan Pro Max ini Mereka sudah meningkatkan kapasitas internal storage menjadi 128GB Ini cukup lumayan ya Memang free space di iPhone 11 yang seri Pro tahun lalu Ini 64 itu menurut saya kurang ya Untungnya di tahun ini mereka sudah meningkatkan kapasitas base modelnya menjadi 128GB Kemudian kelebihan keempat yang saya catat di iPhone 12 Series tahun ini adalah A14 Bionic Sebenarnya bukan karena performanya Kalau kita lihat di skor AnTuTu ya Hampir sama ya Setara dengan Snapdragon 865 Dan menurut saya untuk chipset A14 Bionic di tahun ini Jika kalian pengguna A13 Bionic atau iPhone 11 Series tahun lalu Ini memang tidak ada perbedaan sama sekali In terms of performance dan multitasking Tapi yang saya ingin tekankan ke teman-teman adalah Teknologi yang dibawa di A14 Bionic Yang pertama adalah Ini A14 Bionic ini sudah mendukung 5nm fabrikasinya Ini diklaim lebih hemat daya dibandingkan dengan tahun lalu Yaitu 7nm Dan satu lagi teknologi yang dibawa di A14 Bionic ini sudah mendukung 5G Dan kemudian kelebihan kelima dari iPhone 12 Pro Max ini adalah iPhone 12 Pro Max ini adalah seri pertama di iPhone yang menggunakan image stabilization Ini namanya Shift Image Stabilization Dan di seri adik-adiknya walaupun 12 Pro itu sudah menggunakan nama Pro itu belum menggunakan setup yang sama seperti iPhone 12 Pro Max Dan iPhone 12 Pro Max ini diklaim mempunyai sensor lebih besar Yaitu 47% lebih besar Dan kemampuan better low light 87% lebih besar Jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana hasil kamera dari iPhone 12 Pro Max Check it out Terima kasih telah menonton! 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 Kemudian untuk kelebihan terakhir adalah Instastory-nya Jadi untuk iPhone memang terkenal bahwa Instastory-nya itu adalah Instastory terbaik Dan di iPhone 12 Pro Max ini karena sudah mendukung perekaman 4K HDR Dolby Vision Memang ketika saya mencoba untuk mengupload 4K HDR Dolby Vision Memang ada sedikit efek-efek dramatis di Instastory saya Kalau kalian penasaran bagaimana hasil penasaran bagaimana hasil instastory-nya saya sudah menge-plot highlight-nya sendiri untuk perekaman HDR Dolby Vision Kalian bisa cek di Instagram di Mas Fahika langsung saja cek seberapa bagus Instastory di iPhone 12 Pro Max Dan kemudian kita masuk ke segmen kelemahan dari iPhone 12 Series Dan nanti kita akan ngomongin spesifik kelemahan dari iPhone 12 Pro Max Yang pertama adalah tidak menyematkan charging brick di dalam box-nya Bahkan tidak hanya charging brick saja yang tidak disematkan Ini headset juga tidak disematkan Dan bahkan kabel yang ada di dalam box-nya Ini bertiba USB Type-C to Lightning Port Ini memang sangat deal-breaker bagi kalian yang pengguna iPhone 11 ke bawah Kalau iPhone 11 Series itu masih bisa ya Sudah ada USB Type-C ke Lightning Tetapi untuk pengguna iPhone XS ke bawah Itu kita memang harus membeli charging brick-nya kembali Dan kemudian kelemahan kedua yang saya catat ini sebenarnya bukan deal-breaker banget Ini karena memang saya lebih sering membersihkan frame-frame-nya di iPhone 12 yang versi Pro Ini karena memang sangat fingerprint magnet banget ya di iPhone 12 yang versi Pro ini Jadi saya lebih sering membersihkan frame-frame-nya ini Kalau dalam kondisi HP-nya tidak dipakai in case Kemudian kelemahan yang ketiga yang saya rasakan di iPhone 12 Pro Max ini adalah Ini ukurannya gede banget guys Ini walaupun sebenarnya secara kertas ini sedikit naik ya Untuk ukurannya dari 6,5 inci ke 6,7 inci Ini serasanya nggak hanya 0,2 inci aja yang berkembang Ini karena bodinya juga terasa sedikit lebih gendut Ini sehingga pembahasan betapa gedenya iPhone 12 Pro Max ini lebih sering dibahas Dibandingkan dengan betapa gedenya HP yang sejatinya lebih gede dibandingkan iPhone 12 Pro Max Jadi menurut saya pribadi ini sedikit lebih mengganggu Saya rasa dengan ukuran yang gede seperti ini Nggak semua orang cocok ya Mungkin ini tidak cocok untuk dimasukin kantong Cocoknya dimasukin ke tas kecil lah ya Untuk iPhone 12 Pro Max ini Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah Ini juga menurut saya pribadi menjadi kekurangan Karena di tahun ini lagi-lagi iPhone tidak merilis HP line-up baru mereka Dengan refresh rate 120Hz Sebenarnya tidak masalah sih 60Hz di iPhone itu selalu yang paling semut Tetapi dengan harga yang cukup mahal Kalau di Indonesia kan iPhone 12 Pro itu lebih dari 20 jutaan Dengan harga lebih dari 20 juta Mereka masih menahan fitur dari refresh rate tersebut Masih saja 60Hz Alright dan itu saja guys Kelebihan dan kekurangan menurut Dwi Gadget Menurut saya pribadi Dan menurut kalian gimana nih iPhone 12 series di tahun ini Kalau ada kelebihan dan kekurangan yang kurang saya sebutkan di video ini Kalian bisa bantu di kolom komentar di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out